Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Luka Rimah dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang akan berbagi pengetahuan tentang pemecahan masalah efensi kerja petani. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi informasi penyuluhan pertaniannya diampu oleh Bapak Naseh. Sebelum saya mulai, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke, yang pertama, strategi pembangunan nasional khususnya pembangunan sektor pertanian dipusatkan pada upaya mendorong percepatan suksural liputi proses perubahan dari sistem pertanian tradisional ke sistem pertanian yang maju dan modern. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama, perlunya efisensi. Yang kedua, tutupan inovasi. Yang ketiga, mekanisasi dan tutupan kerja. Oke, yang pertama, perlunya efisensi. Harapan memperkenalkan teknologi yang efisien selalu dihenti oleh pembekakan, pengangguran terutama di wilayah pedesaan. Akibatnya, jumlah pengangguran semua dalam sektor pertanian di Indonesia sangat besar. Padahal, fungsi perbaikan pertanian adalah menaikkan pendapatan kesejahteraan, terakhir hidup, dan daya beli petani. Sangat kecilnya efisensi petani merupakan hambatan bagi faktor-faktor lain yang merupakan penelitrasi pembangunan pertanian. Yang kedua, tuntutan inovasi. Upaya menuju pertanian, industri, antara lain dapat dikembangkan dengan peningkatan penggunaan alat dan mesin pertanian dalam pengelolaan tanah dan pengenggaan persiapanan. Salah satu keuntungan yang diperoleh adalah terjadinya peningkatan efisensi dan produktivitas memanfaatkan sumber daya alam. Untuk memenuhi tuntutan di atas, alternatif inovasi yang sampai sekarang tampaknya relevan, walaupun tidak terlalu baru, adalah penerapan mekanisasi pertanian atau penggunaan alat mesin pertanian. Sudah saatnya dimulai penerapan mekanisasi pertanian dalam sistem pertanian nasional meskipun tetap dilakukan secara selektif. Yang ketiga, mekanisasi dan distribusi kerja. Penggunaan alat dan mesin pertanian saat ini memang sudah merupakan suatu kebutuhan. Efisensi tinggi saat ini harus dimulai diperkenalkan kepada petani. Hal ini tentu beralasan karena tenaga kerja yang digunakan saat ini tidak mempunyai berkesinambungan atau kontinuitas. Berdasarkan data dalam inovasi petani, pada saat pengelolaan tanah, traktorisasi Indonesia sangat rendah dibanding negara lain. Pada hakikatnya, Indonesia masih sangat ketinggalan pada pengembangan traktor. Oke, selanjutnya kita akan membahas permasalahan pertanian. Yang pertama, di sini ada jarak waktu, tekanan penduduk, dan pertanian. Yang ketiga, pertanian subsistema. Jarak waktu yang lebar antara pengeluaran dan pendapatan dalam pertanian. Jarak waktu ini sering pula disebut gestation period, dalam bidang pertanian jauh lebih besar daripada bidang industri. Di dalam industri, sekali produksi telah berjalan maka pengeliman dari penduduan dan mengalir setiap hari sebagaimana mengalirnya hasil produksi. Jadi, cirihan kehidupan petani adalah perbedaan pola penerimaan pendapatan dan pengeluarannya. Pendapatan petani hanya terima setiap musim panen, sedangkan pengeluaran harus diadakan setiap hari, setiap minggu, atau kadang-kadang dalam waktu yang sangat mendesak sebelum panen tiba. Oke, yang kedua, tekanan penduduk dan pertanian. Penduduk bertambah lebih cepat daripada pertambahan produksi bahan makanan. Penduduk bertambah menurut deret ukur, sedangkan produksi bahan makanan hanya bertambah menurut deret hitung. Ditinjau dari sudut perekonomian pertanian, maka adanya persoalan penduduk dapat dilahirkan dari tanda-tanda berikut ini. Misalnya, persediaan tanah, pertanian yang makin kecil. Terus, yang kedua, produksi bahan makanan yang kerjaannya terus menurun. Yang ketiga, bertambahnya pengangguran. Yang keempat, memburuknya hubungan-hubungan pemilik tanah. Dan bertambahnya, kita hutan pertanian. Pertanian subsistem. Suatu sistem bertani di mana tujuan utama dari si petani adalah memenuhi keperluan hidupnya beserta keluarga. Di sini, mereka adalah bahwa memandang pertanian sebagai serana pokok untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu melalui hasil produksi pertanian tersebut. Oke, sekarang kita membahas inovasi petani dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. Intensifikasi pertanian, eksentifikasi pertanian, ada mekanisasi pertanian, ada rehabilitasi pertanian, dan ada diversifikasi pertanian. Oke, kita yang pertama menjelaskan tentang intensifikasi pertanian, yaitu penggunaan lahan pertanian, guna meningkatkan hasil dengan memanfaatkan beragam jenis sarana. Lalu, kita membahas eksentifikasi, ialah untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan. Lalu, diversifikasi, jenis usaha yang dilakukan dengan cara memanfaatkan beberapa jenis produksi. mekanisasi memanfaatkan mesin-mesin pertanian yang modern. Lalu, yang terakhir, memperbagi lahan awalnya tidak pursi lagi menjadi lahan yang kembali produktif. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai cara kerja agar petani bisa mengerti dalam pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.